Karena dinas kok kayak begini Viral video Kadis Perkin Kota Mataram, HM Kemal Islam mengusir staf petugas pelayanan samsat keliling badan pendapatan daerah Bapedah Provinsi MTB yang masuk ke areal Car Free Day pada minggu tanggal 20 Oktober tahun 2019 Ia mengatakan apa yang dilakukan Kadis Perkin tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas karena areal CFD menjadi kewenangannya Apalagi sudah ada instruksi tegas agar trotoar di sepanjang jalan Udayana saat CFD khusus untuk pejalan kaki tidak boleh digunakan untuk usaha D Alam bentuk apapun Semuanya sudah diberikan tempat jadi harus sama-sama memahami aturan agar CFD bisa dikembalikan sesuai dengan konsep awal katanya Bapak sudah saya katakan berkali-kali menjadi contoh pemerintah saya sudah mengatakan Bapak beberapa kali saya sudah mengatakan Bapak beberapa kali dilarang di tempat sini ngerti tidak jangan marah-marah seperti ini sama kami saya sudah ngomong beberapa kali kepada Bapak saya sudah ngomong beberapa kali kepada Bapak saya sudah ngomong beberapa kali Bapak dengan bahasa yang baik ngerti tidak kamu? kami di sini gantian Pak silahkan keluar saja silahkan keluar silahkan keluar saja silahkan keluar silahkan Bapak silahkan Bapak keluar dari sini jangan mengajak saya berdepan Bapak jangan mengajak saya berdepan Bapak Bapak jangan mengajak saya berdepan Bapak Bapak keluar silahkan dari sini tadi saya awan ngomong baik kan ini sudah berapa minggu saya kata-kata Bapak jangan ada kegiatan di sini sudah berapa minggu di sini kita pelayanan publik dilarang ngerti tidak? loh pelayanan publik dimarang dilarang ya ini area CRPD Pak Bapak ngerti tidak? ini area CRPD nah yang juara di sana pakai mobil itu dimana? dimana ada? dimana ada arun jualan pakai mobil? dimana ada? Bapak jurur silahkan mari kita cari mari kita cari jangan Bapak menunjuk-nunjuk orang tidak dapat makanya silahkan keluar kalau Bapak tidak mudah silahkan keluar loh kok Bapak di anukkan dari kemarin saya ini sudah satu bulan loh mengatakan teman Bapak ayo Pak ngasih contoh yang baik baik-baik dah selesaikan Bapak ini kepala di Inas kok teriak-teriak loh Bapak saya sudah ingin lupa gitu kan loh Pak saya Pak saya sudah katakan satu bulan Pak ya Pak tidak apa pakai surat Pak Bapak sudah ngajukan permohonan saya tolak kok Bapak ini bagaimana kok kalau Bapak dibilang sama-sama tua kita itu Pak sudah Pak sudah Pak sudah diam sudah salah satunya diam nah yang badan kan banyak orang iya kan ditonton pemerintah kota juga iya 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 sudah Pak sudah sudah untuk PAD pemerintah juga sudah Pak sudah Pak silahkan Pak jadi janganlah teriak-teriak silahkan keluar sudah Pak tidak enak masalah saya buat nanti silahkan silahkan Kepala Badan silahkan Kepala Badan saya tunggu saya tunggu Kepala Badan saya sudah bilang dari satu bulan yang lalu kalau Bapak sudah bisa dihalusin saya kasari ya sampaikan sama Kepala Badannya bahwa ini aturan kalau Bapak yang kayak begini jadi contoh mengatakan ini pemerintah salah Bapak jangan pemerintah jadi contoh oh iya sampaikan saya Kepala Dinas karena saya sudah satu bulan menyampaikan kepada Saudara setiap minggu Bapak ada di sini jangan alasan bertugas giliran-giliran-giliran rekam aja Jis rekam dia saya Kepala Dinasnya saya Kepala Dinasnya rekam dia dan sampaikan kepada Kepala Dinasnya Bapak ya ngomong seriak-seriak oh iya Bapak diajar satu kali tidak bisa dua kali tidak bisa tiga kali harus dikasari keluar ya